Assalamualaikum Wr Wb Selamat datang di mata kuliah Sementara Arkeologi Pada hari ini saya akan memfokuskan materi pada koreksi hasil pekerjaan dari teman-teman sekalian Untuk yang pertama hasil pekerjaan dari Anissa dengan nomor setambuk N1 B1 117031 yang berjudul di kawasan pangkalan TNI Walter Mungin Sidi Kendari Untuk Anissa dimohon kirimkan proposal penelitian ulang Jadi tugas yang dikumpulkan ini ganti karena tugas yang dikumpulkan ini bukanlah format dari proposal penelitian Yang berikutnya dari Arief yang berjudul Gaya Asitektur Gereja GPIB Betel Kelurahan Langasa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Oke rasanya proposal ini sampai di tahap ujian Jadi saya kira tidak ada kesalahan yang cukup substansi tapi mohon diperhatikan lagi penulisan-penulisan ejaan yang disempurnakan seperti kurang huruf huruf kapital dan sebagainya misalnya seperti ini satu paragraf tidak boleh terdiri dari satu kalimat nanti diganti seperti ini kurang spasi yang ini juga kurang spasi ini kurang spasi banyak sekali kesalahan-kesalahan yang tidak substansi tetapi sifatnya sangat mengganggu seperti kesalahan-kesalahan penulisan seperti ini ini asitektur tersebut oke yang kedua yaitu kesalahan pada sistematikanya kurang halaman pengesahan nanti ditambahkan halaman pengesahan termasuk ditambahkan halaman disini halaman misalnya halaman 2 dan seterusnya dan seterusnya yang selanjutnya hasil pekerjaan dari Dewi Fatimah dengan judul model pertahanan Jepang di desa Amunito kecamatan Ranumeto halaman pengesahan sudah ada oke kesalahan pertama yaitu penulisan 3.3 pengumpulan data seharusnya dibuat menjadi setelah 3.3 pengumpulan data kemudian 3.3.1 studi pustaka 3.3.2 observasi 3.3.3 wawancara perlu juga ditambahkan halaman bagian daftar isi berupa halaman dengan huruf romawi bagian teks bab 1 dan seterusnya diisi dengan halaman berupa huruf harap perhatikan perhatikan salah yang sangat mendasar dan hampir terjadi pada semua penulisan skripsi jarak antara paragraf yang tidak sama misalnya paragraf 1 dibuat dengan spasi 2 tetapi lihat perbedaan di paragraf selanjutnya lebih panjang oleh karena itu mohon dilihat space after dan before paragraf apakah aktif atau tidak ini juga terjadi kesalahan selanjutnya penulisan berupa spasi harusnya ada spasi disini kurang huruf nanti diperbaiki untuk EYD saya hanya menyontokkan beberapa kesalahan saja tetapi kesalahan selanjutnya harap di cek pada individu masing-masing terutama di EYD nafdelin buton ini seharusnya huruf miring seperti ini district on the district ini dalam konteks penulisan penulisan bahasa belanda banken atau banker kepala banken under up the link ini harus huruf miring juga pastikan penulisan-penulisan yang sifatnya bahasa selain bahasa Indonesia dituliskan dalam huruf miring atau italic nah untuk data pustaka masih perlu ditambahkan secara rinci tentang kelayakan dari penelitian ini misalnya apabila penelitian ini mengambil wilayah dari tinggalan-tinggalan arkeologi di Yamung desa itu maka harusnya porsi yang lebih besar ini adalah porsi menggambarkan pentingnya pertahanan Jepang di desa Moito itu untuk dilakukan penelitian bukan sebagian besar latar belakang diisi oleh penjelasan tentang keberadaan Jepang di wilayah kendari secara secara perumusan masalah dipersingkat saja tidak perlu dibuat satu paragraf bisa dibuat dengan satu kalimat adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu 1 2 ini masih ada kesalahan setelah ini harusnya titik 2 pertanyaan pertama bagaimana sarana pertahanan Jepang dari masa Perang Dunia 2 yang terdapat di desa Moito yang kedua apakah kaitan sarana Perang Jepang dengan Bandara Alu Uliu rumusan masalah ini perlu ditinjau yang pertama perlu dilihat bahwa apakah desa Moito sudah pernah dilakukan penelitian apabila di desa Moito belum pernah dilakukan penelitian maka rumusan masalah pertama itu menjadi apa saja sarana pertahanan Jepang yang terdapat di desa Moito kemudian yang kedua rumusan masalah ini bagaimana fungsi bagaimana peran sarana pertahanan Jepang dari masa perang kedua terhadap keberadaan keberadaan bandara kendari dua air keberadaan perlu dipahami bahwa dalam penelitian arkeologi tidak bisa sangat sulit untuk mengkaitkan antara keberadaan budaya materi masa lagu dengan fungsinya pada masa sekarang yang ditakutkan adalah terjadi terjadi kesalahan penafsiran dimana yang dilakukan bukanlah merupakan rekonstruksi dari masa lalu tetapi justru merekonstruksi kejadian masa sekarang nah ini perlu diperhatikan tentang bandara halulio ini yang dimaksud bandara halulio ini adalah bandara halulio pada masa sekarang atau yang dimaksud merupakan bandara kendari dua atau lapangan udara kendari dua yang ada sejak tahun 1936 perubahan rumusan masalah akan menyebabkan perubahan pada tujuan penelitian pada tujuan penelitian tidak ada lagi kata tanya seperti apa saja langsung saja tujuan penelitiannya untuk apa untuk mengetahui apa saja untuk pertahanan Jepang di masa Perang Dunia Kedua yang kedua untuk mengetahui peran dari peran Jepang terhadap keberadaan lapangan udara kendari dua tinjauan tinjauan pustaka perlu diperbaiki tinjauan pustaka pada setiap pembahasan satu sumber pustaka harus diakhiri dengan perbedaan antara sumber pustaka yang dirujuk dengan penelitian yang akan dilakukan itu harus selalu ada jadi perbedaan penelitian yang dilakukan oleh perwadaan minta dengan penelitian seperti apa perbedaan istilah perbedaan penelitian Mas Herio dengan penelitian apa bisa dilihat penelitian tinjauan pustaka kesepertihan dilakukan pada skripsi-skripsi sebelumnya landasan teori landasan teori bisa dimasukkan misalnya pengertian banker teori perang atau teori tentang perang pasifik itu bisa dimasukkan paling tidak pada landasan teori ini dapat menjelaskan kira-kira berkaitan dengan penelitian apabila penelitian ini berkaitan dengan serana perang pada masa perang pasifik maka teori perang bisa digunakan apabila penelitian bagaimana sejarah bagaimana sejarah keberadaan serana-serana perang yang ada di desa Amu itu mungkin bisa masuk kepada teori-teori arkeologi kesejarahan dimana digunakan asip-asip sejarah untuk menjelaskan fenomena arkeologi atau keberadaan tinggal-tinggal arkeologi yang ada di desa itu kerangka pikir diperbaiki kembali karena kerangka pikir yang ada ini masih salah seharusnya kerangka pikir menjelaskan menjelaskan apa yang akan apa yang ingin dilakukan dalam penelitian ini pada pada bagian sudah terlihat bagaimana kerangka pikir tetapi belum ada penjelasan ya nanti diperbaiki metode penelitian bab 3 perlu diperbaiki jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini penaran induktif penaran induktif dijelaskan penertiannya apa kemudian jenis jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini itu seharusnya penelitian kualitatif kemudian dijelaskan penelitian kualitatif apa penelitian kualitatif apa selanjutnya model penaran pada penelitian ini bukan model penaran induktif dijelaskan model penaran induktif itu apa itu lokasi penelitian perlu ditambahkan yaitu apa alasan dari Dewi Hortima mengambil lokasi penelitian di desa itu kesimpulan bukan berisi kesimpulan dari sebuah laporan kesimpulan bagian kesimpulan disini berisi tentang bagaimana cara penarikan kesimpulan bagaimana cara cara untuk menarik kesimpulan bukanlah kesimpulan dari laporan ini data pustaka dicek kembali karena masih ada kesalahan itu untuk Dewi Fatimah selanjutnya untuk kasrul dengan judul hubungan antar benteng kulis susu kita oke yang pertama dari judulnya terlebih dahulu ini judulnya masih sedikit membingungkan maksud dari bangunan sekitar ini apa maksud bangunan sekitar ini apakah bangunan-bangunan jaga budaya yang ada di benteng kulis susu yang di dalam benteng kulis susu atau perumahan warga kantor-kantor pemerintahan yang ada pada masa sekarang ini yang perlu dicek maksudnya seperti apa gitu maksud tujuan nanti pembimbing bisa diisi saja nama maksudnya ketua jurusan nama pemimpin satu bisa jurusan lewati pemimpin saya halaman judul tidak usah dibuat daftar isi tidak usah dibuat keseluruhan dalam bold tapi mungkin cukup dalam bold itu adalah bab perbab ini saja sedangkan yang bagian lainnya dibuat dalam huruf terbakar cek kembali spasi spasi berapa ini spasi 1,5 jadi ada kesalahan cek halaman jangan ada perbedaan antara paragraf jarak antar paragraf dengan jarak antar kalimat ini harus sama cek kembali pada bagian remove space after dan before disini gitu sama ini nanti diganti semua terlalu rapat penulisan untuk body text atau text nya harusnya spasi yang diambil adalah spasi 2 seperti ini ini lanjutkan lagi titik terus ada spasi seperti ini apabila desa diikuti dengan nama desa maka desa menjadi kapital begitu juga kecamatan apabila kecamatan diikuti dengan nama dari kecamatan maka kapital tetapi apabila desa tidak diikuti dari nama desa nama desa maka cukup dibuat huruf kecil biasa perhatikan penulisan ID yang kuruf besar pastikan tidak ada lagi kelebihan spasi seperti ini belum ada sama seperti tadi rumusan masalah perlu diperbaiki karena belum ada penjelasan yang komprehensif tentang mengapa penelitian tentang hubungan antara benteng kulis susu dengan yang layak untuk diteriti dari awal hanya menjelaskan bagaimana benteng kulis susu tersebut tetapi belum ada suatu paragraf yang menjelaskan tentang apa pentingnya apa pentingnya penelitian terhadap benteng kulis susu dengan bangunan sekitar apa pentingnya mengungkapkan kaitan apa menariknya itu yang perlu ada pada latar belakang perlu diperbaiki latar belakang pertanyaan penelitian minimal paling tidak ada dua poin jadi tambahkan tujuan yang menyesuaikan penelitian manfaat teoritis nanti 1.4 ini adalah manfaat penelitian kemudian 1.4.1 ini manfaat teoritis 1.4.2 manfaat praktis nanti diganti kembali tinjauan pustaka landasan teori dan landasan teoritis apabila di bab 2 ini tinjauan pustaka maka disini tinjauan pustaka jangan ada beda antara subbab antara bab dengan subbab untuk penelitian relevan untuk tinjauan pustaka ini sama seperti sebelumnya perlu ada tambahan apa perbedaan apa perbedaan penelitian yang kamu lakukan dengan penelitian yang menjadi rujukan tinjauan pustaka kamu semuanya satu 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 penelitian kemudian dilengkapi perbedaan satu penelitian kemudian dilengkapi dengan perbedaan jangan membuat perbedaan dengan menggabungkan menggabungkan menjadi satu buat satu penelitian kemudian perbedaannya apa satu penelitian perbedaannya apa karena antara penelitian yang dibuat oleh Suroso dengan penelitian yang dibuat oleh Gianto ini belum tentu sama pasti berbeda oleh karena itu dengan menggabungkan dua ini dalam satu perbedaan seakan-akan kamu melihat penelitian dilakukan Suroso dengan penelitian bukan Gianto menggabungkan penelitian yang sama jadi buat satu penelitian Suroso kemudian perbedaan Gianto kemudian perbedaan perhatikan kesalahan penulisan seharusnya lurus dengan bagian atas andasan konseptual penelitian benteng oke atribus spasial lingkungan belum begitu jelas apa fungsi dari atribus spasial disini karena dirumusan masalah tidak tidak begitu dijelaskan maksudnya di latar bahkan tidak begitu dijelaskan apa maksud dari penelitian yang akan dilakukan pada kerangka pikir ini harusnya ditambahkan bagian kerangka pikir itu penelitian yang pertama tidak usah lagi ditulis penelitian metode langsung saja ke jenis penelitian jenis penelitian kualitatif atau quantitatif dengan model penelaran oke perhatikan spasi salah pusat penelitian arkeologi nasional tidak pernah menulis cari penulisnya nama orang yang menulis oke secara administratif perhatikan administratif penulisannya harusnya f bukan v dibuat disini gambar satu lokasi penelitian sumber sumber dokumentasi google earth gitu yang kurang disini adalah alasan pengambilan lokasi penelitian perhatikan jarak perhatikan lagi cara penulisannya harusnya 3.3 kemudian dibawahnya tepat 3.1 observasi kemudian yaitu ini harus dibawah 3 begini nanti diganti nanti kesalahan penulisan seperti ini diganti diganti juga daftar pustaka diperbaiki oke tidak perlu ditulis huruf kapital untuk daftar pustaka biasa oke nanti dilihat bagaimana penulisan daftar pustaka antara daftar pustaka dan lampiran dibedakan jadi satu hal oke nanti diperbaiki masih kacau balau penulisan lampiran dokumentasi oke yang selanjutnya proposa penelitian dari Muhammad Jodhifri dengan judul identifikasi makam tua di pulau bangku toko yang pertama dari segi penulisan kesalahan penulisan ini diperbaiki spasi yang digunakan adalah spasi 2 ini selanjutnya perhatikan penulisan daftar isi daftar isi setelah setelah titik ini harus ada spasi itu selanjutnya pada bagian latar belakang terlalu jauh jarak antara tepi atas dengan subjudul nanti bisa dikurangi kemudian spasi di body text ini masih salah nanti dibuat dua spasi beri halaman halaman angka arab untuk bagian bab 1 dan seterusnya bagian halaman angka romawi untuk ini bagian daftar isi dan sebelumnya perhatikan ini harus rata huruf 6 seperti 7, 8, 9 dan berikutnya untuk latar belakang harus di perbaiki ulang karena belum ada penjelasan yang seksama tentang mengapa penelitian di bungku toko ini menarik untuk dilakukan nah penjelasan kompresif tentang menariknya penelitian di bungku toko harus disampaikan pada latar belakang secara jelas yang kedua untuk kemungsan masalah satu ini perlu ditambahkan lokasinya lebih rinci misalnya desa atau nama makamnya atau kompleks makamnya nah makam di bungku toko ini sangat banyak ada makam tua ada makam yang baru itu yang kedua kemungsan masalah dua ini perbandingan makam yang berada dalam benteng burang nasi dan makam di benteng bungku toko nah untuk melakukan perbandingan maka harus diketahui dulu apa kaitan antara benteng burang nasi dengan log toko nah apabila belum diketahui kaitannya maka jangan melakukan analogi karena merupakan analogi yang asal dilakukan begitu mungkin untuk rumusan masalah dua karena ini melakukan penelitian baru bisa masuk ke bagaimana unsur pengaruh Islam pada makam tua atau bagaimana itu bukan makam sebelum Islam bagaimana unsur-unsur akulturasi yang terdapat pada makam tua tujuan masalah apabila rumusan masalah hanya dua maka tujuan penelitian harus juga disesuaikan dengan rumusan masalah buat poin jangan buat titik jadi buat poin satu satu untuk mengungkapkan bentuk makam dua untuk mengungkapkan bagaimana unsur-unsur yang ada pada makam setelah empat titik setelah 1.4.1 manfaat teori maka dibawahnya tidak usah ada titik lagi tetapi langsung saja ke paragraf landasan teori tinggal pustaka landasan teori rangka pikir selamat penulisan oke setelah penjelasan tentang setelah penjelasan tentang penelitian yang dilakukan terkait dengan makam maka dibuat ada perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang dilakukan oleh Uri Handoko dengan penelitian kemudian dibuat juga penelitian yang dilakukan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh rajas dengan penelitian yang akan kamu lakukan perhatikan yang dimaksimati kesalahan jarak antar paragraf jangan berbeda dengan jarak antar karimat konsep makam perlu ditambahkan nanti setidaknya untuk landasan konseptual ini ada dua halaman konsep makam konsep nisan apabila itu untuk mengungkapkan unsur-unsur maka perlu ditambahkan konsep alkulturasi landasan teori mungkin teori-teori alkulturasi perlu ditambahkan lagi untuk perambasan teori diperbaiki kerangka pikir penjelasan pada kerangka pikir haruslah memperlihatkan atau haruslah sama dengan bagian kerangka pikir nanti diperbaiki kembali jenis penelitian jenis penelitian lihat kesalahan penulisan terlalu menjorok ke dalam jenis penelitian kuantitatif atau kualitatif model penalarannya seperti apa terus bentuk penelitian seperti apa jadi bedakan jenis penelitian dengan model penalaran deduktif dengan bentuk penelitian deskriptif analitis lokasi penelitian mungkin ditambahkan alasan mengambil lokasi penelitian disini keterangan gambar kelabung toko ditambahkan sumber jangan memisahkan subjudul dengan penjelasan di bawahnya diperhatikan menjorok paragraf terlalu dalam harusnya pada bagian ini dibuat ini tidak perlu menjorok terlalu dalam ini diperbaiki semua nanti kesimpulan kesimpulan adalah yang ditulis disini adalah bagaimana caramu mengambil kesimpulan bukan kesimpulan dari laporanmu tetapi bagaimana caramu mengambil kesimpulan daftar pustaka masih salah nanti diperbaiki lihat cara penulisan daftar pustaka lampiran tidak begitu jelas lampirannya di mana ini diperbaiki ini agak begitu jelas oke selanjutnya identifikasi morfologi dan makna yang tergantung dibalik arsitektur dari judul apabila judulnya langsung saja tidak usah ditanda kurung jadi langsung terkantung dibalik arsitektur masjid agung lipu perlu disadari disini perlu dilihat masjid agung apakah masjid asli atau merupakan masjid yang sudah direnovasi lebih dari 50% apabila itu lebih dari 50% maka tidak layak untuk dijadikan penelitian nanti dipastikan oke saya kira untuk Muhammad Aldi nanti dicari dicari objek penelitian lain karena masih agung lipu ini saya kira sudah lebih dari sudah lebih dari 50% yang direnovasi sehingga tidak terlalu kelihatan lagi bagian-bagian yang 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 menampakkan arsitektur masa lalu atau simbol-simbol masa lalu gitu ya oke selanjutnya untuk aco suprianto untuk aco suprianto juga diganti lagi ganti dengan proposal penelitian jangan mengambil dari proposal program kreativitas mahasiswa dan sebagainya nanti diganti kirim ulang dengan proposal penelitian nih salah semua bukan proposal PKM tapi proposal penelitian proposal penelitian proposal skripsi gitu ya selanjutnya proposal penelitian atas nama Vita Cahyani dengan judul pola hias dan teknik pembuatan gerambah pada sistus dua tombol kejamatan tahun kuno kabupaten munal oke kita lihat halaman pengesahan nanti dibuat dua spasi juga oke kesalahan penulisan halaman 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 untuk daftar isi dan halaman pengesahan ini berupa romawi sedangkan halaman untuk pendahuluan lupa angka harap pada bagian body text ini dibuat dua spasi oke tidak tidak perlu ditulis huruf miring cukup biasa pada bagian daftar pustaka ini daftar pustaka tidak usah huruf miring biasa ini oke mungkin perlu lebih banyak menceritakan tentang situs gua tombolo situs gua tombolo ini kenapa ini menarik untuk diteliti paling tidak ada dua atau tiga paragraf yang menjelaskan tentang gua tombolo secara singkat sehingga menarik untuk diteliti dan layak untuk menjadikan penelitian tugas akhir perhatikan huruf kapital G huruf besar T huruf besar penulisan rumusan masalah 1.2 kemudian disini 1 ditambahkan ada pun rumusan masalah masalah seperti yang ini yaitu titik 2 untuk pengusaha masalah 1 kalimatnya diatur kembali jadi apa saja pola hias yang terdapat pada gerabah situs tombolo yang kedua apa saja teknik yang digunakan pada pembuatan gerabah situs tombolo perlu ditambahkan juga rumusan masalah ketiga yaitu bagaimana teknologi yang diterapkan pada pola hias yang terdapat pada gerabah di situs 2 tombolo diperhatikan kesalahan penulisan tujuan penulisan apabila rumusan masalah ganti nanti tujuan penulisannya ganti ini perhatikan poinnya 3 4 5 6 penulisannya diganti kalau ini 1 2 berarti ini 1 2 lagi ini 1 2 lagi ya manfaat penelitian 1 bab 2 kajian pustaka ini diganti menjadi penjauan pustaka nanti diperbaiki paling tidak tinjauan pustaka harus menyampaikan ke 4 penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan jadi nanti ditambahkan lagi 4 penelitian yang jangan lupa ditambahkan perbedaan antara penelitian terdahulu penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan landasan teori ditambahkan kembali ini landasan teori disini adalah landasan teori yang berkaitan dengan gerabah dan berkaitan dengan keberadaan gerabah tersebut misalnya apabila yang dicari adalah pola hias gerabah maka teori yang berkaitan teori harus berkaitan dengan pola-pola hias yang ada di gerabah selanjutnya apabila dirumusan masalah yang ditanyakan adalah teknologi berarti penelitian teori itu teknologi pada gerabah itu kerangka pikir nanti diperbaiki diperbaiki ditambahkan skema atau bagian kerangka jenis penelitian jenis penelitian jenis penelitian yang digunakan dalam kasus ini yaitu penelitian kualitatif kemudian metode penelitian seperti apa kemudian bentuk penelitian seperti apa perhatikan kesalahan-kesalahan penulisan seperti digunakan kasus di mana di mana jangan ada di dalam kalimat oke tambahkan untuk lokasi penelitian yaitu kenapa atau alasan mengambil lokasi penelitian di dua atau bulan oke ini spasi spasinya diperbaiki pengumpulan data penulisannya diperbaiki penulisannya spasi kesimpulan kesimpulan ini lagi-lagi bukan kesimpulan yang bukan kesimpulan yang terdapat dari hasil penelitian karena penelitian ini kan belum dilakukan tetapi kesimpulan ini berisi bagaimana cara pengambilan kesimpulan ingat bagaimana cara pengambilan kesimpulan bukan kesimpulan dari hasil penelitian daftar pustaka masih salah penulisan daftar pustaka nanti diperbaiki lampiran dua oke cukup menarik tinggal-tinggal buahnya saya kira bisa diambil untuk proposal penelitian tinggal diperbaiki penulisan selanjutnya proposal dari Isnanil dengan judul temuan arkeologi dalam benteng itu di kejamatan kunyususu buton utara oke kita lihat secara ayat ini dulu kesalahan penulisan spasi harusnya spasi luar diperbaiki diperbaiki daftar isi diperbaiki penulisannya bagian angkanya harus rata bagian 1.1 harus sedikit menjorok di bab 1 pendahuluan jarak terdapat jarak antara akhir dari 2.3 dengan bab 3 halaman belum ada halaman 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 yang belum ada nanti ditambahkan halaman terlalu lapat terlalu bersatu dengan pendahuluan saya kira untuk benteng lipu ini sudah sudah banyak diambil sebagai tugas akhir penelitian saran saya silakan mengambil tembali benteng atau tinggal arkeologi lainnya nanti diganti saja diganti proposal diganti proposal penelitiannya dengan objek yang baru diganti masuk sekalian diperbaiki kesalahan-kesalahan penulisan yang ada yang berikutnya proposal penelitian dengan judul pola pesebaran situs kolonial kewasan buru-buru dan amunitu boleh bagi sulia saputri oke substansi oke saya lihat dulu lampiran untuk bagi ini dicari objek lain karena tumpang tinggi dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh merino pianto ersadwi rianto dan juga beberapa senior nanti diganti diganti proposalnya berikut hasil koreksi untuk bagian pertama bagi mahasiswa yang memiliki kesalahan dalam penulisan proposal penelitian harap diperbaiki bagi yang objeknya sudah diambil atau objeknya merupakan objek yang abu-abu harap diganti dengan objek yang baru artinya proposal penelitian tugas akhirnya atau proposal seminarnya ganti ulang begitu terima kasih selamat menonton terima kasih selamat menikmati